Pemirsa hingga hari kelima sebelum lebaran, arus lalu lintas di kawasan Nagrek Jawa Barat masih terpantau lancar. Untuk pemudik yang kelelahan, sejumlah res area siap memanjakan pemudik dengan berbagai fasilitas. Dari Nagrek sudah ada Hasbi Allah yang akan melaporkan. Ya Hasbi, bagaimana situasi lalu lintas di kawasan Nagrek saat ini? Baik David, beginilah situasi siang hari di jalur Nagrek, Kabupaten Bandung Jawa Barat masih terbilang cukup lancar. Hal ini juga terlihat dari arah Bandung menuju ke arah Garut dan Tasik Malaya masih juga cukup lancar. Dan dominasi memang sudah terlihat dari kemarin, tetapi hal itu masih terbilang cukup tidak banyak ya. Di mana hanya ada beberapa kali sistem one way dilakukan itu pada pagi hari di pukul 8 dan juga waktu setengah 5 sore. Di mana sistem one way itu diakibatkan karena pasar limbangan, memang pasar tumpah di situ dari tahun ke tahun menjadi penyebab terjadinya kemacetan bahkan kemarin sampai perbatasan Garut dan juga Bandung. Dan di sini di jalur Nagrek res area-res area juga sudah didirikan. Dari res area di daerah Nagrek ataupun sebelum Cagak Nagrek, di Raca Ekek, kemudian juga ada di daerah limbangan yang paling terbesar. Saya pun kemarin sempat menyambangi res area tersebut dan bermain di sana, kemudian mereleksasi diri dengan berpijat di sana. Dan kemudian itu sangat cocok bagi pemudik yang memang ingin melakukan santai sejenak dari panas ataupun teriknya matahari di siang hari jika mereka melintasi jalur selatan David. Kembali David di studio. Ya baik Hasbi, terima kasih untuk informasinya kami tunggu update selanjutnya dari Anda. Mirsa Hasbi Allah melaporkan langsung dari kawasan Nagrek, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.